Baik, kita akan bermain-main dengan Orange Data Mining yang mana ini merupakan salah satu tugas untuk minggu ke-10 kita harus mencoba Orange Data Mining. Nah, Orange Data Mining ini sejatinya adalah mempermudah kita dalam melakukan pengelahan data dalam misalkan memprediksi, mengklasifikasi, dan sebagainya. Nah, di sebelah kiri ini ada prediksi Iris dan juga sudah saya siapkan data Fruits and Vegetable Classification. Nah, biasanya kita melakukan klasifikasi atau prediksi sebagainya menggunakan kode seperti ini tetapi kali ini kita akan menggunakan Orange. Misalkan di sini pada Collapse kita mengunggah data set terlebih dahulu. Biasanya kita drag and drop di sini. Di sini sudah saya drop iris.csv. Nah, kalau di Orange ini berarti kita tinggal panggil saja file. Kita klik saja widget yang kita butuhkan seperti itu. Nah, kemudian di Orange ini sudah disiapkan data set iris seperti ini. Sudah terpilih. Ini ada host, titanic, dan sebagainya. Tapi kita di sini pilih iris. Oke. Nah, kemudian biasanya kita akan mempelajari terlebih dahulu data setnya. Kita bisa menggunakan df.info, yang mana df itu sama dari data framenya. Info ini akan menampilkan kalau apa saja ada berapa data, kemudian data tipenya seperti itu. Nah, untuk pada Orange kita tinggal tarik garis saja seperti ini, terus kita pilih widget data tabel. Semudah itu tanpa, misalkan kalau kita menggunakan collab kan berarti kita harus mencari tahu sintaksnya atau mungkin perlu menghafal .info seperti itu kan. Kalau di Orange kita tinggal pilih widgetnya. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata di data setnya ada kolom iris, nama irisnya, versi color, sentosa, virginica. Terus ada juga fiturnya ada sepal, length, sepal width, petal length, petal width, seperti itu kan. Nah, kemudian ini untuk pada coding, biasanya kita panggil fungsi head untuk menampilkan 5 data teratasnya, seperti itu. Kalau tadi kita tinggal pakai widget data tabel, kemudian di sini biasanya kita menampilkan scatter plot ya, seperti ini. Nah, kita bisa memanggil scatter plot seperti ini. Kita tinggal tarik lagi dari file, kita lepas, nah kita tinggal pilih widgetnya scatter plot. Kita bisa tampilkan. Nah, kalau misalkan kita ingin menampilkan dengan fitur sepal length dan sepal width, kita bisa tinggal pilih di sini. Sepal length, sepal width. Nah, seperti ini. Sama ya hasil tampilannya. Nah, kalau di orange ini, dia bisa mencari tahu dengan fitur apa sih mereka yang terbaik untuk memisahkan per klasifikasinya. Nah, kita klik find informative projections. Nah, kemudian kita klik start. Nah, di sini kita dapatkan bahwa ranking teratas itu fitur fatal length sama fatal width. Ternyata yang mampu memisahkan per macam irisnya. Nah, di sini ada iris setosa di sini, versi color di sini, dan virginica di sini. Sedangkan yang tadi, ini terlihat sekali bahwa versi color sama virginica masih sangat tercampur, seperti itu. Nah, kita bisa mendapatkan hasil yang terbaiknya dengan fitur tersebut dengan orange ini. Kemudian, kita ingin menampilkan... Nah, ini tadi kalau misalkan kita menggunakan matplotlib, tampilannya seperti ini. Entahlah saya sempat mencari, tapi belum berhasil menemukan. Kalau misalkan ingin menampilkan berwarna seperti orange tadi dengan matplotlib. Tapi kalau misalkan berwarna dengan seaborn, saya berhasil menemukan seperti ini. Dengan kita panggil import seaborn, terus kita gunakan sms.ini, seperti itu. Cintak saya seperti itu. Nah, sedangkan di orange kita tinggal panggil widget scatterplot. Itu untuk iris. Kemudian, misalkan kita menggunakan dataset fruits and vegetable, kita bisa panggil lagi dataset-nya. Kita klik file. Nah, langsung muncul widget-nya. Sedangkan seperti tadi, kalau misalkan kita coding, kita harus import terlebih dahulu pandas. Kemudian, kita ketikkan read csv, seperti itu. Ini kita tinggal pilih dataset-nya yang kita inginkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dataset. Set, apa namanya, fluid. Then, vegetable train. Oke. Open. Oke. Kita lihat dengan widget data tabel. Kenapa nggak kebaca? Padahal sebelumnya berhasil. All kan. Terus dari situ. Train. Open. Kenapa dia nggak mau baca? Sedangkan untuk yang sebelumnya, saya sudah mencoba ini. Nah. Ini saya menggunakan fruits and vegetables, seperti itu. Oke. Kita pakai yang ini saja. Nah, kemudian kita tampilkan dataset-nya di data table. Nah, di sini ada data-data, ada fruit, vegetable. Di sini ada nama-namanya. Kemudian fiturnya ada vitamin A, presentasinya berapa, vitamin C, kalsium, iron, magnesium, dan sebagainya. Nah, jadi di sini adalah atributnya. Dan untuk labelnya, yaitu klasifikasi. Jadi, dia termasuk food atau vegetable, seperti itu. Kemudian, kita lihat lagi. Kalau misalkan di notebook. Nah, dia pakai head, seperti tadi kan. Di sini ada baris continuous summonan. Kalau di sini tadi, nggak kebaca ya. Jadi, baris pertama langsung apple, 1,0, dan sebagainya. Oke. Kalau ini berarti kita perlu drop. Nah, ini kalau saya perlu cari dulu sintaksnya untuk drop rows, seperti apa. Seperti itu kan. Di sini saya hapus index 0 dan index nomor 1. Nah, sehingga jadilah tinggal baris nomor 2 dan seterusnya. Oke. Ini tadi nampilin 5 data teratas menggunakan head. Nah, kemudian untuk menampilin dengan info, fungsi info, kita bisa lihat fiturnya apa aja, kemudian data type, ada berapa data, 35, kayak gitu. Nah, di sini dia kebacanya objek, data type-nya. Terus, habis itu, maka perlu kita ubah, karena seperti kita ketahui bahwa sebenarnya ini data tipenya adalah float. Nah, oleh karena itu kita perlu konversi terlebih dahulu dari objek ke float. Menggunakan sintaks seperti ini, .stype. Nah, barulah berhasil diubah data tipenya yaitu float. Kemudian kita inisialisasi X dan Y, yang mana X-nya itu kita isikan dengan atribut dari data tersebut. Vitamin A, persentasenya berapa, seperti itu, dan seterusnya kan. Terus, kalau misalkan labelnya, dia klasifikasi. Sedangkan di sini, ini sudah dapat kita ketahui bahwa yang label itu, yang ini, yang warna abu-abu gelap, itu bisa didapatkan dari sini. Kurang tahu ya, kalau misalkan ini, bagaimana cara menentukan labelnya. Sekarang kita sempat lihat di YouTube official orange, tapi Sinta lupa, bagaimana cara menentukan label dan atributnya untuk di orange. Tapi ada, bisa lupa, maaf. Jadi, kalau di collab ini dengan cara seperti ini, kita inisialisasi, kalau di orange tentunya ada, seperti itu. Dan cinta, kurang ingat. Nah, kemudian di sini kita menggunakan model decision tree. Kita menggunakan SK Learn, scikit learn. Kita import terlebih dahulu decision tree classifier. Nah, kita panggil fungsinya. Kita masukkan ke variable, kita bikin objek, kayak gitu kan. Kemudian kita fit dengan X-nya itu tadi atribut-atributnya, dan G adalah label-nya. Nah, gitu. Ini kita melakukan train. Nah, untuk di orange, segampang itu, kita tinggal panggil widget tree. Kayak gitu ya. Jadi, Sinta buatnya kayak ini, tinggal tarik. Terus ada, kita petikan tree kayak gitu. Kita pilih tree. Oke. Nah, Sinta di sini sudah buat. Nah, untuk mau lihat gimana tree-nya, kita bisa pakai tree viewer, seperti itu. Nah, di sini ada pembagian antara fruit sama widget table-nya. seperti ini, dihitung berdasarkan iron, potasium, seperti itu kan. Nah, ini sudah pernah dipelajari di week 1. Mungkin kita harus belajar lagi mengenai decision tree itu. Kemudian, kalau misalkan di collab, di notebook, itu, untuk menampilkan grafis, kita bisa menggunakan sklearn. Nah, import graph, eh, export graph vis, vis, kayak gitu. Terus, ini, sintaksnya, ini Sinta juga cari di internet. Nah, kita nanti akan mengeluarkan file, yaitu kita kasih nama fruits and vegetable tree dot dot dengan fiturnya ini kita sebutkan apa saja kelas namenya ada fruit sama vegetable. Seperti itu kan. Nah, setelah Sinta run, di sini akan kita dapatkan file ini. Kemudian Sinta bisa unduh. Nah, kemudian file ini Sinta taruh di website ini untuk di convert file dot tersebut ke PNG. Kayak gitu. Sinta drag, taruh di sini, kemudian convert to PNG. Nah, kemudian Sinta dapatkan PNG yang tampil seperti ini. Gitu. Untuk menggunakan notebook atau dengan coding seperti itu. Berbeda dengan orange, sangat simple. Seperti tadi tinggal panggil widgetnya. Nah, kemudian kita melakukan prediksi. Misalkan ada data seperti ini. Dalam decision tree itu dia akan mengklasifikasikan data tersebut ke dalam vegetable atau fruit. Nah, di sini dihasilkan vegetable. Nah, kalau misalkan di orange, kita tinggal tarik dari tree ini, model yang sudah kita buat tadi, ke prediction. Jadi, tinggal tarik cari prediction. Nah, ini sudah ada teratas. Kayak gitu. Terus ini Sinta sudah buat seperti ini. Jadi, data yang ini 15, 302, 11, 11, 15, 300. Nah, ini dia merupakan vegetable. Menurut tree, dia fruit. Nah, ini Sinta masih kurang tahu kenapa hasilnya kayak gitu. Karena kalau misalkan di YouTube orange, data mining official, itu dia hasilnya di sini sebenarnya vegetable. Jadi, menurut tree classification, dia hasilnya fruit, vegetable, fruit bersama dengan hasil dari logistic regression. Tapi, entah kenapa untuk yang Sinta di sini, hasilnya di sini fruit semua. Tapi, untuk yang di notebook, Sinta dapatkan di sini vegetable. seperti itu. Nah, ini juga hasilnya fruit sama di sini. Eh, 0, 43. Berarti yang baris ketiga ini, 0, 4, 3, 2, fruit ini. Kemudian, itu kalau menggunakan model decision tree. Kalau misalkan menggunakan logistic regression, berarti kita kalau di coding, kita panggil scale learn import linear model seperti itu. Terus kita panggil fungsi logistic regression. Kita fit X-nya tadi, X dan Y-nya tadi sudah dideklarasikan. X-nya itu tadi fitur-fitur atau atributnya. Y-nya merupakan labelnya. Kalau misalkan di orange, lagi-lagi tinggal kita panggil logistic regression. Kita tarik, kita cari logistic regression. kita klik seperti itu. Kemudian, kita melakukan prediksi didapatkan dari data-data tersebut, yaitu yang ini tadi 15302 ini vegetable yang 0432 ini fruit. Hasilnya sama dengan yang di notebook. Seperti itu. Vegetable 15300 ini dan 0432 dan seterusnya ini fruit. Seperti itu. jadi itu kita telah bermain-main dengan orange. Nah, untuk yang iris, tadi kita baru nampilin data table seperti ini. Nah, kita bisa kalau misalkan ingin kasih warna, mana yang iris tosa, versi color, seperti itu, lebih mencolok karena lebih mudah dibedakan. Terus, ini panjangnya juga dilambangkan dengan warnanya mungkin, panjang garisnya kayak gitu. Kita bisa klik visualize numeric values kayak gitu. Terus, habis itu untuk menampilkan scatter plot, tadi sudah kita lakukan. Sama, itu sih, kalau misalkan ada juga distribution, ini untuk menampilkan sepal length di bawah 6, itu ada misalkan iris tosa ada 50 data dan sebagainya gitu untuk menampilkan ini. seperti itu. Nah, kemudian, kalau misalkan ini, di sini kan kita ada titik-titik yang berpotongan seperti itu. Kita bisa lihat di tabel dengan cara kita select mana yang ingin kita lihat di tabel. kemudian kita tarik widget tabel. Nah, ini sudah nampilin data yang berpotongan tadi, ternyata emang datanya itu kurang lebih mirip. Nih, sekitar 6 untuk sepal length-nya antara versi color sama virginica. Sepal width-nya antara 2 sampai 3 seperti itu. Makanya mereka berpotongan. sehingga semudah itu untuk menampilkan data-data yang berpotongan dengan menggunakan orange. Kemudian misalkan kita ingin melakukan apa, kayak misalkan test and score. Kita lihat akurasi dari pemodelan. Kita misalkan kan menggunakan logistic regression. kita tadi sudah mencoba menggunakan logistic regression ataupun menggunakan tree classification. Nah, ini kita misalkan pakai logistic regression. Kita panggil widget-nya. Terus kita pakai test and score. Widget ini kita tarik dari file ke test and score. Kita hubungkan dengan logistic regression. Seperti itu. Nah, di sini kita dapatkan classification akurasinya 0,96 atau 96% seperti itu. Nah, kita coba lihat emang yang kurang itu di mana sih kayak gitu kan. Ternyata di sini ada kebingungan antara versi color sama virginica karena ada tiga buah data kayak gitu. Oh, ini dua, tiga seperti itu. Coba kita lihat di data tabelnya. Nah, ini jadi sebenarnya iris versi color tapi sama logistic regression dia nebaknya iris virginica gitu kan. Emang tadi ada beberapa data yang berpotongan gitu kan. Yang antara lima untuk sepal length, sepal width-nya antara tiga gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian dengan scatter plot terbukti ini yang berpotongan yang membingungkan model apakah ini versi color ataukah versi dikah. Seperti itu. Jadi, kurang lebih itu untuk melakukan pemodelan apa, kayak bermain-main dengan orange. selain kita bermain-main dengan orange tadi, kita juga sempat menyentuh dengan SK Learn atau Psychic Learn yang mana Psychic Learn itu digunakan untuk melakukan processing data atau training pemodelan seperti itu kan. Nah, untuk tugasnya itu sendiri, kita bisa unggah file ini dengan misalkan file save as kita beri nama homework week 10 playing with orange kan, emang kita tugasnya itu by ini nama masing-masing itu sih yang terpentingnya. Kemudian kita bisa taruh ini di GitHub, saya sudah contohkan di ini week 10 yang terpenting teman-teman nanti sudah taruh file tersebut ke dalam GitHub ini seperti ini. Nah, meskipun tampilannya seperti itu tidak apa, nanti dari TA akan cek apakah teman-teman benar-benar sudah upload file tersebut dan pastikan menyantumkan nama masing-masing teman-teman ke dalam nama file itu dan kemudian karena di sini tidak menampilkan tampilan yang sama seperti orange teman-teman bisa taruh gambar PNG-nya screenshot sebanyak apa sih teman-teman sudah melakukan playing with orange ini misalkan kalau saya berarti sudah melakukan percobaan dengan dua file ini nah bisa saya screenshot jangan lupa ikuti screenshot juga nama filenya untuk menunjukkan autentikasi bahwa itu milik teman-teman seperti ini ini ikuti screenshot misalkan teman-teman banyak file bisa di upload beberapa PNG kayak gitu kan misalkan banyak sekali percobaan orange-nya di bawah di screenshot lagi kayak gitu seperti itu kurang lebih itu yang Sinta dapat sampaikan untuk tugas playing with orange halo Pak Quadrat ya mantap ya mungkin bisa kita cukupkan ya Bapak oke baik baik teman-teman selamat mengerjakan tugas week 10 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih